Intro Kabar baik bagi warga ibu kota Jika anda mau berpergian bersama keluarga Tebut Echopark dapat menjadi salah satu tujuan wisata akhir pekan untuk keluarga Setelah sempat ditutup sementara waktu untuk renovasi Tebut Echopark akhirnya dibuka lagi Pengunjung yang ingin memasuki Tebut Echopark Harus mendaftar dulu melalui aplikasi Jaki yang menggunakan QR Code Setelah itu pengunjung akan mendapatkan barcode untuk tiket masuk Diketahui taman yang baru diresmikan pada April 2022 itu Mendapatkan renovasi sejak pertengahan Juni Adapun jadwal kunjungan dibagi menjadi dua sesi Sesi pertama pada pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat Sedangkan sesi kedua dibuka pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat Tebut Echopark dibuka setiap hari Dengan kapasitas maksimal 4.000 pengunjung persesi pada hari Senin sampai Jumat Dan maksimal 5.000 pengunjung persesi pada hari Sabtu sampai Minggu Tebut Echopark diharapkan mampu menjadi taman terbuka hijau dan taman terbuka biru Bagi masyarakat ibu kota yang padat penduduknya Bagi masyarakat ibu kota yang bagi masyarakat ibu kota yang tinggi dikongsi pada hari Senin Bagi masyarakat ibu kota yang diperlukaan Bagi masyarakat ibu kota yang diperlukaan Terima kasih.